1 persatu tempat hiburan malam di kota Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Minggu dini hari disasar aparat gabungan dalam razia cipta kondisi jelang perayaan tahun baru 2018. Di sejumlah tempat hiburan ini, aparat gabungan melakukan tes urin di tempat bagi pengunjung dan pihak pengelola tempat hiburan. Selain itu, petugas turut memeriksa identitas para pengunjung. Setelah melakukan tes urin terhadap lebih dari 100 pengunjung, 5 orang di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu, di mana 2 orang di antaranya adalah wanita dan 3 orang laki-laki. Parahnya 3 orang pengguna sabu tersebut merupakan pengunjung karaoke keluarga di Masterpiece. Ketemuannya di beberapa lokasi tadi kita temukan ada 5 orang pengunjung tempat hiburan yang positif. Dari 5 orang tersebut, 1 orang perempuan dan yang 4 lagi laki-laki. Jadi yang positif tersebut, 2 orang itu ada di tempat hiburan ekstrim, kemudian yang 3 lagi di Masterpiece, family karaoke. Positif narkoba bang ya? Ya, pengunjung semua. Kita juga lakukan pemberisan urin terhadap pemilik dari tempat hiburan dan pengunjung, dan semua yang positif lah dari pengunjung semuanya. Kelima pengunjung yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba ini, kemudian langsung digiring ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.